Oke, Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel youtube Apri Subroto Yang akan kembali mencoba untuk berbagi visualisasi Untuk kondisi terkini Pembangunan jalan tol Cisumdahu Kembali rakan-rakan ya Ya, mungkin rakan-rakan sudah tahu lah Jika di area ini berarti saya terbang di sekitar area pembangunan Seksi 4B ya Yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Ya, karena kita akan coba untuk melihat progres terkini Pembangunan jalan tol Cisumdahu di sekitar area ini Rakan-rakan Ya, ini sudah hampir memasuki bulan Juli ya Tepatnya di tanggal 26 Ini hari Senin tanggal 26 Juni Tahun 2023 Jalan tol Cisumdahu saat ini masih belum difungsionalkan Jika ada rekan-rekan yang bertanya Ini sampai kapan difungsionalkan? Saya juga kurang tahu ya Belum ada info resmi dari BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol Tepatnya dari PT. CKJT dan pihak terkait Rakan-rakan Jadi kita terus simak saja lah Perkembangan pembangunan jalan tol Cisumdahu-nya saja Ya, oke Kita langsung take off terlebih dahulu ya Kita langsung take off terlebih dahulu Oh, 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 oh Oke Dan di depan sana sudah mulai terlihat Main road jalan tol Cisumdahu di area pembangunan seksi 4B Jika ada rekan-rekan yang bertanya Untuk jalan tol Cisumdahu ini Menyisakan area mana saja yang masih dalam tahap konstruksi Untuk saat ini Untuk area yang masih dalam tahap konstruksi Yaitu di area pembangunan seksi 4B ya Atau di area yang sedang kita lihat saat ini Kita akan coba untuk melihat progresnya saat ini rekan-rekan Oh, iya Dan ternyata untuk di Area pembangunan seksi 4B ini Untuk di jalur penghubung Ya, di sebelah kanan itu jalur penghubung dari area gerbang tempatnya Menuju arah tol Cipali Atau menuju arah kereta jati Saat ini masih belum ada Perkembangan sih ya Masih belum ada ya Untuk area tersebut memang sudah dibeton pada Kondisi sebelumnya pun sudah dilakukan pembetonan Namun untuk di titik selanjutnya Belum Oke, kita lihat dulu interchange Paseh terlebih dahulu ya Kita coba Lihat progres interchange Paseh terlebih dahulu Oke, saat ini kita menuju Area interchange Paseh Ya, untuk main roadnya memang sudah selesai Untuk di jalan tol Cisumdawu Bahkan dari area pembangunan seksi 4A Hingga seksi 6 Jang sendauan ya Jang sendauan kereta jati Atau titik pertemuan tol Cisumdawu dengan tol Cipali Yang rekan-rekan bisa menyimak Untuk kondisi terkininya di update-an video sebelumnya Oke, ini interchange Paseh Saat ini kondisinya Memang sudah rampung untuk jembatannya ya Untuk jembatannya memang sudah rampung Namun untuk off-rame dan on-rame-nya Saat ini masih dalam tahap pengerjaan Oke, saya baru datang langsung take off ini Ya, untuk barrier Beton median jalan Saat ini Bisa dilihat Bisa dilihat Tampaknya mulai dilakukan backisting ya Ya, tampaknya saat ini sudah mulai dilakukan backisting ya Ya, jika pada kondisi sebelumnya 2 atau 3 hari yang lalu kalau tidak salah itu Ini masih dilakukan pembersihan Saat ini sudah mulai dilakukan pencetakan ya Ataupun backisting rekan-rekan Ya, saat ini sudah mulai dilakukan backisting Beton barrier median jalan Ya, untuk jalur penghubungnya Saat ini memang sudah rampung Untuk pembetonan badan jalannya Saat ini sudah rampung ya Hanya tinggal di pemasangan Garderal dan juga pembuatan Beton barrier median jalan Begitu rekan-rekan Oke, selanjutnya kita menuju arah Main road kembalikan Atau menuju arah gerbang terlangsung ya Kita coba ke titik awal Seksi 4 meter lebih dahulu lah Ada area pengerjaan lajur darurat Kita coba lihat terlebih dahulu Oke, lupa saya nih Zoom-nya belum dilepas Oke Ya, jika rekan-rekan bertanya Ini jalan Tocic Sundowo Kapan difungsionalkan ya Saya juga masih belum tahu rakan-rekan ya Saya juga masih belum tahu Bahkan mungkin Oke Sekiannya agak hilang Ya Oke Kenapa ini Sebentar rekan-rekan ya Maaf-maaf sekali ini Signalnya hilang Oke Gak tahu ini Akhir-akhir ini Drone saya Mudah sekali kehilangan signal Gak tahu Kenapa Oke Kita kembalikan pandangannya Ya Signalnya masih penuh Padahal masih di putih ya Empat bar Tapi Suka tiba-tiba hilang Signal Gak tahu kenapa ini Oke Kita menuju arah depan terlebih dahulu Untuk melihat kondisi saat ini Titik awal Seksi 4B ya Tepatnya di area lajur darurat Karena area lajur darurat pun termasuk Pada Area Jalan Tol ya Jadi harus rampung terlebih dahulu Tentunya seperti itu Ya Dan mungkin Banyak sekali rekan-rekan yang memang penasaran Apakah nantinya Akan difungsionalkan pada saat sebelum Harus medik idul Ada Tampaknya Bisa jadi Karena ini untuk Lajur daruratnya pun Untuk di area titik awal Seksi 4B Tampaknya sudah rampung Ini untuk Backistingnya ya Untuk pembetonan Badan lajur daruratnya Rekan-rekan Nah ini sudah rampung Bahkan sedang dilakukan penebaran Batuan tampaknya Yang dilakukan oleh Ekskapator ini rekan-rekan Ya ini sudah dilakukan penebaran Batuan Dan selanjutnya Di atasnya akan ditaburi pasir Biasanya seperti itu ya Biasanya seperti itu Oke coba kita lihat ke arah depannya Atau menuju area pembangunan Seksi 4A Seksi 4A ya Nah ini terhasilnya Buat rekan-rekan yang penasaran juga Untuk area pembangunan Seksi 4A Saya sudah sempat mengupload Untuk kondisinya Di update-an video sebelumnya Silahkan Simak di update-an video sebelumnya Rekan-rekan Untuk kondisi area pembangunan Seksi 4A Begitu ya Jadi agar rekan-rekan bisa mengetahui Kondisinya Dari waktu ke waktu Pembangunan jalan tol Cusumudawu Silahkan simak terus Progres pembangunannya Di channel youtube Apri Subroto Rekan-rekan Agar tidak ketinggalan Progres pembangunannya Dari waktu ke waktu tentunya Oke Selanjutnya Pandangan akan saya coba alihkan Kita akan coba untuk melihat Kondisi saat ini Pengerjaan Gerbang tol Paseh Gerbang tol Paseh Dan tentunya dengan Akses-aksesnya Oh iya ini Untuk di sekitar Wilayah Sumedang Tampaknya kemarin itu Digoyur hujan lebatnya Dan bahkan saat ini pun Sudah mulai terlihat Agak mendung-mendung ini Saat ini pun sudah mulai terlihat Agak mendung-mendung Di gunung tampomas Di depan sana itu Ya di gunung tampomas Saat ini sudah mulai Agak mendung-mendung Ya mudah-mudahan Jangan hujan dulu lah Jangan hujan dulu Karena saya sedang berbagi Visualisasi terlebih dahulu Kepada rekan-rekan ini Ya ini untuk di jalur Penghubung dari arah Bandung Menuju arah gerbang tol Paseh Saat ini sudah rampung Dan bahkan sudah Mulai dipasang Gadrel ya Atau besi pembatas jalan Rekan-rekan Ya sudah bertahap Dilakukan pemasangan Gadrel Atau besi pembatas jalan Mantap lah Oke Terus kita lanjutkan Ya ini bisa dilihat Rekan-rekan Untuk aksesnya Akses menuju Gerbang tol Paseh Dan begitu pun sebaliknya Saat ini sudah dilakukan Rigid ya Saat ini sudah dilakukan Rigid Untuk di sebelah kanan Nanti kita akan coba Lihat progressnya Sepulang dari gerbang tol Paseh Oke Nah ini saat ini sudah Selesai dilakukan Rigid Dan untuk area Lereng-lerengnya pun Ini di sebelah kiri Dari pandangan kita saat ini Untuk di area Lereng Tampaknya Saya duga ini Nanti akan dilakukan Shotgrid ya Saya duga Demikian Ini hanya dugaan Saya saja Nah ini ada Para pekerja Ya ada para pekerja Ini di area Lereng ini Yang tampaknya Nantinya akan melakukan Shotgrid atau Seperti apa Rekan-rekan Kita simak terus lah Perkembangannya Ya dan memang Untuk jalan tol Cisum Dao Saat ini Untuk area yang masih Dalam tahap konstruksi Yaitu area pembangunan Seksi 4B Ya dan saya informasikan Kembali Area pembangunan Seksi 4B ini Memang pengerjaannya Dilakukan Paling akhir Bukan apa-apa ya Tampaknya memang Karena Terkenal pembebasan Lahan atau Seperti apa Rekan-rekan Dan kalau tidak Salah itu Tadinya itu Untuk area pembangunan Seksi 4B Pelaksana proyeknya PT WIKA Ya kalau tidak Salah Lalu dialihkan Menjadi PT Berantas Abi Peraya Untuk saat ini Oke dan ini Dilihat Bisa dilihat Rekan-rekan Di bawah Ya ternyata Untuk area Yang kemarin Dilakukan Proses pembuatan Fondasi Borvel Saat ini Sudah mulai Dilakukan LC Ya Saat ini Sudah mulai Dilakukan LC Tampaknya Betul Ini sudah Dilakukan LC Ataupun lain Konkret Ataupun Pembetonan Dasar Saat ini Sudah mulai Dilakukan LC Mantap lah Oh ya Sampai Kedepan sana Ternyata Luar biasa Sampai Ke Oke 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 Betul Sekali Dugan saya Ternyata Ternyata Untuk jalan Tol Cisum Dau Area Pembangunan Seksi 4B Ini Pengerjaannya Sangat cepat Nampaknya memang Dikebutin Nampaknya memang Dikebutin Untuk area Pembangunan Seksi 4B Saya Suka Ya Memang Gimana ya Ya Berkaca dari Pengalaman Saya Untuk di Area Pembangunan Seksi 6B Untuk Pelaksana Proyeknya PT Berantas Abi Peraya Itu Pengerjaannya Paling Duluan Rampung Saya Bukan Memuji Ini Memang Real Fakta Di Lapangan Saya Melihat Seperti Itu Saya Nggak Dapat Apa-apa Dari PT Berantas Abi Peraya Bahkan Saya Pernah Bersalah Paham Dari Pembangun Seksi 6B Itu Saya Tidak Dapat Apa-apa Dari PT Berantas Abi Peraya Memang Pengerjaannya Cukup Lumayan Cepat Untuk Pengerjaan Gerbang Tol Ujung Jaya Utama Berdasarkan Pengalaman Saya Selama Saya Berbagi Visualisasi Kepada Rekan-rekan Semuanya Seperti Pembangunan Jalan Tol Cisum Dau Dan Ini Sudah Sudah Sangat Cepat Sekali Di Depan Bisa Dilihat Itu Gerbang Tol Paseh Gerbang Tol Paseh Sudah Terbentuk Atap Bahkan Sudah Terpasang Atap Sudah Terpasang Bahkan Atap Sudah Terpasang Luar Biasa Sekali Ini Ya Betul Tempatnya Ini Dugaan Saya Sekitar 2 Sampai 2 Sampai 3 Minggu Mungkin 2 Minggu Mungkin Sudah Rampung Gerbang Tol Paseh Ini Mungkin 2 Minggu Sudah Rampung Karena Mungkin Yang Lama Itu Proses Pembetonannya Yang Lama Itu Proses Pembetonannya Pengerjaan Dasarnya Rekan-rekan Pengerjaan Landing Clearing Untuk Area Pengerjaannya Ini Karena Di sebelah Kiri Dari Pandangan Kita Saat Ini Masih Terus Dilakukan Proses Pengerukan Ini Ya Masih Dilakukan Proses Pengerukan Untuk Pembuatan Saluran Akhirnya Tampaknya Ada Berapa Ekskapator Ini Ya Begitu Rekan-rekan Saya Bukan Memuji Saya Bukan Memuji Memang Real Di Lapangan Seperti Itu Ya Untuk Area Pembangunan Seksi 6B Berkat Dari Area Pembangunan Seksi 6B Itu Pengerjanya Paling Rampung Di Area Pembangunan Jalan Tauti Sumdo Memang Tidak Panjang Area Pengerjaannya Hanya Sekitar 2 Atau 3 Kilo Kalau Tidak Salah Itu Tapi Ada Pengerjaan Gerbang Tol Ujung Jaya Utama Juga Begitu Rekan-rekan Oke Dan Di depan Sana Ya Betul Ternyata Ini Untuk Akses Menuju Gerbang Tolpaseh Dari Eksi Tolpaseh Saat Ini Sudah Dilakukan Proses Rigid Bahkan Sudah Dilakukan Proses Rigid Ini Jika Dilihat Dari Kondisinya Untuk Dilajur Sebelah Kirinya Itu Merupakan Akses Dari Gerbang Tolpaseh Menuju Eksi Tolpaseh Itu Sudah Dilakukan Penebaran Pasir Beton Temanya Ini Pengerjaannya Cepat Ini Memang Pengerjaannya Dikebut Begitu Rekan-rekan Oke Selanjutnya Kita Menuju Area Pengerjaan On Rem Dari Gerbang Tolpaseh Menuju Arah Kertajati Atau Menuju Arah Jalan Tol Cipali Oke Kita Berputar Terlebih Dahulu Luar Biasa Ini Dua Hari Atau Tiga Hari Kalau Tidak Salah Saya Berbagi Visualisasi Kepada Rekan-rekan Dan Untuk saat ini Kondisinya Sudah Seperti Ini Ternyata Untuk Gerbang Tolpaseh Ini Sangat Luar Biasa Ya Kita Doakan Sajalah Untuk Pembangunan Jalan Tol Cisum Dawu Di Area Yang Masih Dalam Tetap Konstruksi Berarti Arah Pembangunan Seksi 4B Ini Bisa Segera Rampung Dan Tentunya Dengan Hasil Yang Terbaik Dan Dengan Tentunya Hasil Dengan Hasil Yang Terbaik Dan Ini Didepan Ini Overpass Untuk Jalan Warga Dusun Panyingkiran Hanya Saya Perlihat Yang Sahaja Tidak Saya Bahas Mohon Maaf Terkesemir Dengan Gerbang Tol Paseh Nah Ini Sudah Mulai Dilakukan Proses Pembetonan Tampaknya Untuk Di Overpass Untuk Jalan Warga Dusun Panyingkiran Ini Sudah Dilakukan Pembetonan Dasar Tampaknya Bahkan Sambil Dilakukan Pembetonan Dasar Sudah Mulai Dilakukan Back Easting Untuk Pembatas Jembatannya Nah Ini Untuk Pembatas Jembatannya Di Kanan Keringkiran Saat Ini Sudah Berlanjut Pada Proses Back Easting Ya Jadi Ini Pengerjanya Bisa Cepat Mantap 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 Kita Doakan Kembali Untuk Memang Jalan Tol Tentu Bisa Segera Rampung Dan Para Berikan Kesehatan Tentunya Agar Pengerjaannya Bisa Lancar Oke Selanjutnya Kita Akan Coba Untuk Melihat Kondisi Saat Ini On Rem Dari Arah Gerbang Tol Paseh Menuju Arah Tol Cipali Arah Kertajati Arah Cirebon Kita Coba Lihat Terlebih Dahulu Oke Ini Di Depan Ini Cuman Agak Backlight Jadi Pandangannya Akan Saya Coba Sedikit Putarkan Terlebih Dahulu Saya Akan Sedikit Memutar Terlebih Dahulu Agar Pandangannya Bisa Jauh Lebih Jelas Dan Cerah Oke Nah Ini Untuk Di On Rem Dari Arah Gerbang Tol Paseh Menuju Arah Kertajati Atau Tol Cipali Saat Ini Masih Berlanjut Pada Proses Pembuatan Pondasi Bor Pile Tampaknya Demikian Masih Berlanjut Pada Pembuatan Pondasi Bor Pile Oke Masih Berlanjut Pada Pembuatan Pondasi Bor Pile Memang Untuk Area Pengerjaan Di On Rem Ini Kondisi Tanah Sangat Labil Dan Kemungkinan Untuk Di Aplikasikan Geofoam Sangat Besar Kemungkinan Ini Diaplikasikan Geofoam Sangat Besar Nah Itu Bisa Dilihat Di Depan Sana Hujan Kemarin Tampaknya Langsung Menjadikan Kubangan Di Depan Sana Menjadikan Kolam Air Ada Kolam Di Depan Sana Kolam Tampungan Air Hujan Memang Kondisinya Tanahnya Sangat Labil Sekali Jadi Memang Untuk Kedepannya Tampak Ini Akan Diaplikasikan Geofoam Tampaknya Demikian Saya Duga Demikian Ini Ya Apapun Teknik Yang Digunakan Dalam Pembangunan Jalan Taltisium Dawu Semoga Itu Yang Terbaik Dan Nantinya Hasilnya Selesai Dengan Hasil Terbaik Kita Doakan Demikian Saja Rekan-rekan Agar Pembangunannya Bisa Lancar Juga Begitu Ya Oke Apalagi Yang Perlu Kita Lihat Coba Kita Coba Dekat Ini Mesin Board Pile Kita Coba Dekati Mesin Board Pile Nah Ini Rekan-rekan Nah Ini Bisa Dilihat Ini Teknik Pembuatan Fondasi Board Pile Begini Rekan-rekan Ternyata Dibuat Dulu Lubang Nantinya Di Aplikasikan Pipa Di Aplikasikan Pipa Selanjutnya Di Aplikasikan Juga Semen Semen Mixing Begitu Nanti Pipanya Dicabut Begitu Biasanya Seperti Itu Tekniknya Nantinya Akan Sangat Kokoh Dan Kuat Sekali Oke Kita Doakan Saja Para Pekerjanya Selalu Diberikan Kesehatan Dan Keselamatan Tentunya Oke Selanjutnya Kita Menuju Area Selepas Belokan Ini Tepatnya Di Belokan On Ram GTO Pas Menuju Kertajati Atau Toljipali Atau Menuju Arah Cirebon Dan Juga Ujung Jaya Oke Selanjutnya Kita Lihat Ini Selepas Area Tadi Pasirnya Ternyata Semakin Banyak Pasirnya Nah Pasirnya Semakin Banyak Ternyata Pasirnya Semakin Banyak Tampanya Memang Akan Segera Dilanjut Proses Penebaran Pasir Beton Dan Dilanjutkan Dengan Proses Pembetonan Ataupun Pembetonan Dasar Atau LC Begitu Oke Oke Tampanya Ini Untuk Area Pembangunan Seksi 4B Hanya Sampai Di Area Ini Untuk Kondisi Pengerjaannya Untuk Progresnya Hanya Saya Bisa Bagikan Untuk Di Area Ini Karena Untuk Di Area Selanjutnya Untuk Jalan Tual Cisum Dawu Sudah Rampung Tidak Ada Yang Bisa Dibahas Lagi Ini Saat Ini Tidak Ada Yang Bisa Dibahas Lagi Untuk Area Pembangunan Jalan Tual Cisum Dawu Sudah Rampung Ini Hanya Tinggal Di Area Pembangunan Seksi 4B Tadi Tepat Yang Di Detik Tadi Dan Juga Gerbang Tol Paseh Rekan Rekan Namun Kita Coba Lihat Ke Area Box Underpass Jalan Warga Dusun Babakan Konang Yang Tampaknya Masih Ada Pengerjaan Tampaknya Ya Tampaknya Masih Ada Pengerjaan Di Box Underpass Jalan Warga Dusun Babakan Konang Ini Coba Kita Dekati Oh Iya Tampaknya Ini Masih Ada Pengerjaan Karena Masih Ada Excapator Ya Excapator Dua Excapator Tampaknya Sedang Melakukan Pengerukan Ini Sedang Melakukan Pengerukan Untuk Area Sloping Ataupun Pinggiran Dari Jalan Warga Ini Ada Ada Juga Truk Ini Ada Truk Yang Standby Untuk Mengangkut Hasil Kerukannya Tampaknya Demikian Rekan Rekan Ya Dan Di depan Ini Nah Itu Di depan Di toret Pembangunan Seksi 5A Yang Saat Ini Sudah Rampung Ya Yang Saat Ini Sudah Rampung Dan Bahkan Para Pekerjanya Sudah Mulai Dipulangkan Ini Para Pekerjanya Sudah Mulai Dipulangkan Informasi Yang Saya Terima Para Pekerjanya Sudah Mulai Dipulangkan Rekan Rekan Namun Ini Masih Bertahap Dilakukan Proses Shot Crit Tampaknya Masih Ada Pengerjaan Shot Crit Oke Baterai Habis Ternyata Coba Kita Zoom Ya Ini Masih Ada Pekerja Yang Melakukan Proses Shot Crit Untuk Di area Lereng Ataupun Tebing Begitu Rekan Rekan Ya Dan Informasi Yang Saya Terima Untuk Area Pembangun Seksi 4A Ini Sudah Rampung Dan Para Pekerjanya Pun Bertahap Dipulangkan Rekan Karena Ini Tinggal Finishing Finishing Di area Lereng Seperti Itu So Terima Kasih Rekan Yang Selalu Menyimak Perkembangan Pembangunan Jalan Tol Cisum Daudi Channel YouTube Apri Subroto Itu Area Geofom Apa Kita Harus Kesana Lagi Nanti Kita Coba Lihat Untuk Kondisi Area Pembangunan Seksi 5A Seperti Apa Nanti Coba Kita Lihat Kita Penasaran Juga Terima Kasih Sudah Menyimak Video Pembangunan Jalan Tol Cisum Daudi Channel YouTube Apri Subroto Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Rekan Apalagi Yang Nonton Sampai Akhir Dan Juga Tidak Skip Iklan Semoga Videonya Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Referensi Buat Rekan Semuanya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Sampai Sampai